Intro Jalan lintas Jambi-Muara Bulian atau tepatnya di desa mendalo darat Kecamatan Jambi luar kota Kabupaten Marujambi Pada selasa malam kembali macet parah Khususnya dari arah Kabupaten Batanghari menuju kota Jambi Kemacetan dampak dari ratusan truk angkutan batu bara Yang sudah terparkir di badan jalan ini Sudah terjadi sejak pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat Kemacetan kali ini diperkirakan sepanjang 5 km Dan kondisi ini sangat dikeluhkan oleh warga mendalo Pasalnya truk angkutan batu bara menutupi jalur masuk ke perumahan warga Ini macetnya sampai berapa jam biasanya Pak? Kalau ini Pak sampai jam 1 malam Pak Kami balik pasti macet jam ini Pak Ini sudah terjadi sejak kapan Pak? Nanti ke hari ini Pak Macet dong Sudah lebarin lah lah Macetnya Tidak hanya dikeluhkan oleh warga setempat Kemacetan panjang dengan durasi yang mencapai 3 jam ini Juga dikeluhkan oleh pengendara umum lainnya Mereka berharap ada solusi yang tepat untuk mengatasi truk angkutan batu bara Yang selalu menimbulkan kemacetan di sepanjang jalan mendalo Salah satunya memperketat jalur masuk antar Kabupaten Batanghari dengan Modu Jambi Yang ini angkutan batu bara diperbolehkan melintas di kawasan mendalo Di atas jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat Selaras dengan peraturan yang ada Mengingat aktivitas masyarakat dan mobilisasi kendaraan umum Yang melintas di kawasan mendalo sangat tinggi di bawah pukul 9 malam Dari jam 7 tadi Jam 7 tadi ya, sudah berapa jam bang? Sudah sejam loh Sudah sejam Apa dampaknya dari kita bang? Ya, kalau dampaknya loh Nah kita lah capek bang Kena macet yang ini kan Seharusnya pun boleh jalan jam sini ya Kaporan sudah jalan Sudah sering terjadi ya? Sudah sering loh Setiap 2 jam masih ingin Harapan kita seperti apa bang? Terpantau di lapangan Tidak sedikit kendaraan pribadi yang melawan arus Karena untuk menghindar kemacetan Dari arah Kabupaten Batanghari menuju ke Kota Jambi Kondisi ini tentu membahayakan keselamatan bagi para pengendara lainnya Mori Jambi Amri Zalfadli, Bungo TV